Doshita Oke ya teman-teman Jadi ya di video kita kali ini kita masih main di Mountfall Sebenernya tadi gue mau bikin sun breathing ya Karena gue baru prestige Tadi baru prestige 1 dan gue level 31 lagi Ternyata ada cara gampangnya mesti ngelawan keigaku doang Tadi gue mau ambil sun breathing Tapi sun breathing ternyata butuh level 50 sekarang ya Jadi harus butuh level 50 sama presi 1 Jadi yaudah sekarang kita coba untuk ambil sound breathingnya ya teman-teman ya Ini tergantung gampang Cara dapetin gampang Dimana kalian cuma butuh perfect crystal ya Ya perfect crystalnya lumayan sih Perfect crystalnya lumayan sulit Tapi ya butuh 3 lah Kalian sekalian naik level juga bisa gitu kan So ya Dapetin itu 3 crystal Abis itu kalian tinggal ngomong aja sama si Siapa sih namanya gue lupa anjir ya Oh iya sama si Uzui Sama si Uzui Anjir kok gue bisa lupa namanya ya Si Uzui teman-teman ya Ngomong sama si Uzui Dia lukasnya ada di Slayer Corps Kalian tinggal ke pojok Ke pojok mana ya Disini nih Kalian dari sini ya Nih Dari Aduh anjing jatuh Imagine Dari sini nih Dari orang yang Ngebuat ini Nucirin Kalian ke kiri aja Nah kalau gak dari tempat Dari tempat baju nih Kirinya dari tempat baju Nah udah kalian tinggal ngomong aja Sama si Tenggen Uzui nya ya Kita kalau gak salah Disuruh nyari istrinya juga ya Ya kan What do you want? I want to learn sound breathing Gitu kan Look I'm a good hearted god Oke Oke gampang Jadi kita butuh 3 Ya kan kita suruh nyari tuh kan Nyari 3 istrinya ya Sama 3 Perfect crystal Kalian bisa baca tuh ya The most perfect jewel Sebenernya tuh perfect crystal ya Oke Harusnya easy ya After finding jewelry to me Oke I'm in I'm in Oke Kita udah Udah mendapatkan misinya Sekarang Untuk Istri yang pertama Itu lokasi deket banget Kalian bisa liat nih Dari sini ya Dari tempat dia nih Dari tempat dia Kalian tinggal Kesini Kalau gak salah Iya gak sih Iya kesini kalau gak salah ya Kita coba ya Oke Bener ternyata ya Ada di sini temen-temen Satu Istri pertama dia ya Namanya Suma Oke Lorzul looking for me No worry I'll be right on my way Oke That's it Itu yang pertama So easy Oke Kita lanjut aja yang kedua Oke Jadi Untuk lokasi istri yang kedua Itu dia Lokasinya ada di Sun Mansion Temen-temen Kalian tinggal ikutin aja nih Dari lurusin ini Ini apa sih Kalau gak salah Final Exum deh Iya gak sih Final Ya Final Exum Buat masuk ke Slayer Corps nih ya Temen-temen ya Tinggal lurus aja Nyampe ke Sun Mansion oke Ya kita nyampe ke Sun Mansion Lalu kalau gak salah Dia ada di belakang-belakang deh ya Kalau gak salah Temen-temen ya Alright This is the Sun Mansion Tadinya gue mau Mau Sun Breathing Tapi butuh level 50 Anjir gak Maselin banget Jadi yaudah lah Ntar gue Kita ambil Sun Breathing Dulu sambil kita lawan-lawan Kai Gaku Baru ya Abis itu Kita akan ngambil Sun Breathing Temen-temen ya Nah itu dia twistnya tuh Disitu twistnya tuh ya Alright Siapa nama kamu Tadi Suma Sekarang siapa nih Wah kurang cakep ya Yang tadi cakep ya Yang ini berotot aja Disini what the heck Istrinya berotot Lihat dah Kocak aja Oh Makio Oke Makio I'll be on my way Oke Easy Oke kita lanjut ke Lokasi yang ketiga temen-temen Let's go Oke temen-temen So ya Untuk lokasi istri yang ketiga Itu gampang banget Gampang banget sumpah Kalian dari sini ya Gue di Hayak Di Hayakawa Village Kalian ikutin gue aja Kita naik ke atas situ temen-temen ya Tuh sebenernya mereka udah Udah ngasih tau sih Ada disitu ya Jadi ya kita langsung aja Apapun bisa Apapun bisa Wih bisa dong Oke let's go Gampang Gampang banget Kalian tinggal kesini Dia Lokasinya Rada aneh gitu Gue juga gak ngerti Dia ada di bawah Celah-celah gitu Ada di bawah celah-celah gitu Gak ngerti gue juga ya Temen-temen ya Aduh anjing Au au Sakit coy Ngapain lu di bawah sini Cok Buset dah Jatuh kan lu Inetsuro Oke Ya Akhirnya Tiga isinya Udah Udah kita temuin Temen-temen ya Sekarang yaudah Kita tinggal Balik lagi ke si Uzu-nya Jangan lupa Perfect kristalnya Temen-temen ya Kalau kalian gak tau Cara dapetinnya Ini sebenernya Dia nge-spawn sama Kayak trinket gitu Temen-temen Jadi ya kalian Cari aja sih Sambil kalian leveling gitu Sambil kalian Lawan-lawan demon Gitu kan Ada muncul kristal Dapet Semoga aja temen-temen ya Kalau gak ya kalian Minta orang Kalau gak trading gitu Mau orang tanya Lu punya apa enggak Terus yaudah Tuker aja gitu Sama apa kek Sama Muzanblot kek Atau I don't know Bread Indic gitu Temen-temen ya Atau kalian beli Pake duit juga bisa Temen-temen ya So ya yaudah Kita langsung aja Balik lagi ke si Uzu-nya temen-temen ya Oke akhirnya Nyampe juga ya Anjir nih kita Muter-muter Imagine you Muter map gitu kan Untuk Dapetin soan berhitung gitu kan Oke let's go Kita ngomong sama Uzu Did you find my wife? Yes I bring the jewelry too Jadi kak Let's go Flashes and boom Iguzo Setio Dua pedang momen Gila kan Mantep banget nih Uh gila Oke Mari kita lihat skill-skillnya apa aja temen-temen Ih gila keren sih Sumpah Keren sih keren-keren Kita langsung lihat aja skillnya apanya temen-temen Oke First form Roar Alright cuma satu ya Gampang ya Second form Bang Third form Six Gak ada third form pak Langsung sixth form aja Fifth form Strength performance Lalu fourth form Chain explosion Lalu yang terakhir adalah smoke Temen-temen ya Oke Mari kita lihat kayak gimana skillnya temen-temen Kita cobanya ke NPC aja kali temen-temen ya Kemana NPCnya ya Wait a minute Siapa ya By the way gue mau beli ini dulu Untuk melatih apa Melatih Pernafasan gue temen-temen Kita mesti beli ginian nih Anjir nih Sama orang ini berapa sih harganya gue lupa berapa Oh gue mesti Gue mesti ini dulu ya Mesti jadi slayer cop dulu ya Lupa gue Oke Kalau gitu kita langsung coba aja coy Skill-skill ya temen-temen ya Kita coba ke si dia aja nih Si siapa Si siapa sih namanya Wasengah Kalau gak salah ya siapa tadi Iya Wasengah kan Kalau gak salah Sini lu woy Wasengah Mau nyoba skill Oke kita coba ke dia temen-temen ya Eh tapi kita lihat dulu efeknya Kalau lagi bernapas gimana Wih bernapas gue lama banget pak Udah gitu turun mulu lagi ya temen-temen ya Ini harus gue naikin sih Oke Let's go skill yang kedua kayak gimana Bum Buset Itu skill apaan tuh First form roar Oke First form roar ya Gege sih Ada merah-merah gitu Kayaknya kita super Super armor gak sih Kalau ada merah-merah gitu Badan kita sebelum kita nge-skill Ya kalau gak salah super armor deh Alright alright Kita langsung aja ke skill ketiga Ini adalah Second form Yaitu adalah bang temen-temen ya Bum Oh itu yang Bikin nge-blind temen-temen ya Itu gerakan yang nge-bikin nge-blind temen-temen ya Jadi kalian Kalau kalian kena Itu kayak Kayak kena flashbang gitu loh Kayak flashbang di PUBG gitu temen-temen ya Oke Let's go Skill yang keempat Yaitu adalah String performance Temen-temen ya Skill keempat Skill ketiga ini Oke Let's go Bum Alright Jarak jauh ya Mantap ya Mantap sih Skillnya jarak jauh Skill yang pertama juga Kayaknya rada jauh deh Ya gak sih Gak gak jauh-jauh banget sih Di depan kalian purchase itu sih Oke Langsung aja kita coba Ke skill yang keempat Berarti The fourth form Chain explosion Ini yang nge-selin banget sumpah Kalau gue lagi main amochian Ini paling nge-selin sumpah nih temen-temen Ini kayak gini Bum Tuh kayak gitu ya Dan itu maju ke depan Itu rusuh banget Buset pak Tapi GG sih Itu skill-skill Itu skill paling enak banget Kalau pake buat jarak jauh gitu temen-temen ya Misalkan kalian darah udah sekarat gitu kan Tapi masih ingin membantu Ngelawan kayak gaku gitu Yaudah kalian pake skill yang keempat aja Yang chain explosion Kalau gak ya skill yang keempat tadi Yang string performance Yang kalian nge-dash ke depan ya Oke let's go Ke skill terakhir Yaitu tadi apa The sixth form Smoke Temen-temen ya Let's go Smoke moment Bum Dimana gue menjadi hilang ya Sama kayak Si Shinobu sih Yang penapasan Shinobu ya Yang jadi kupu-kupu ya Sama purchase kayak gitu temen-temen ya Oke Pretty good Oke Oke lah Not bad Not bad temen-temen Kombo ini juga mantepnya Kombo ini juga enak temen-temen ya Ini kayaknya damage multipliernya sih Mati dong dia Damage multipliernya sama kayak si ini sih Si Inosuke ya Yang beast ya Karena dia dua pedang ya Harusnya si M1nya sama Gue gak tau sih Apakah sakitan beast M1nya apakah Apakah ini Coba kita tanya ya Hilang berapa Darah Coba ya Kita coba Kita coba Kita coba Hanya dalam satu kombo Hilang berapa darah Oke Oke temen-temen Sekarang kita akan coba Darah dia dari 100% Satu kombo tuh Hilang berapa ya Oke Ikuzo Ah Berapa How much Berapa darah dia Kayaknya sih sama sih Pasifnya sama kayak si beast ya Dimana dia kalau pakai dua pedang gitu Lebih sakit harusnya Harusnya ya Oke Kata dia dari 180 ke 151 Oh lumayan berarti temen-temen ya 30 pak kombonya pak Not bad banget loh Not bad banget loh Satu kali Satu kali nyerang gitu doang Hilang 30 darah kalian Wah gila gokil sih Kayaknya sih Si Sinobu lebih sakit sih Kayaknya ya Ya gak sih Kayaknya poison lebih sakit sih Soalnya kalau poison itu dia Ya gimana ya Poison ya Entah kenapa gue suka banget Sama yang damage check Damage Bener-bener damage per second ya Jadi kayak Per detik dia berkurang terus gitu Itu gue suka banget Entah kenapa Makanya gue bisa bilang Si Sinobu lebih sakit Karena Dia setiap mukul itu dia Kena lagi poison temen-temen ya Jadi ya Darah berkurang terus Istilahnya Soalnya Sekarang kita coba Untuk ngelawan blue demon Gak tau apa kuat apa gak Kita coba aja ya Eh sebelum lawan Sebelum lawan demon Gue pengen coba Lawan dia dulu nih Lawan NPC dulu temen-temen ya Kita lihat nih Nge-lag banget gila nih Internet gue Yaudah lah ya Kita coba aja skill kedua Langsung Bam Come here Aduh ini susahnya Gue mesti Bernapas dulu pak Gak bisa bernapas cepet apa Aduh anjir Oke Langsung aja kita skill keempat Hmm Nah skill keempatnya tuh Mantep banget Bisa pake darah jauh Anjir Oh dia juga kedorong sama gue ya Oke Hmm Eh mau ngapain kamu Apakah gue bisa nge-blind NPC Eh bisa dong kayaknya Gila mati pak Anjir OP banget Gila sakit sih Itu sakit sih Gue pake yang beast aja Gak dua skill mati Anjir ini dua skill Gila mati What Oke Ini lumayan sakit sih Oke let's go Kita coba lawan Blue Demon temen-temen ya Oke let's go Blue Demon Aku datang untuk mengalahkanmu ya Walaupun kayaknya gue bakal mati sih Tapi dia gak bisa ngebunuh kan Harusnya kan Masih sama dong Ini dari jarak jauh ya temen-temen What the heck Oke Dari jarak jauh let's go Kita langsung aja pake skill yang explosion Mampus lu Explosion sakit anjir Dari jarak jauh enak banget lagi Langsung aja skill yang keempat Dari jarak jauh juga temen-temen Bam Mantap jiwa Let's go Apa lu gak kena Oh shit man Oh shit Buset Langsung segitu darah gue Gokil bang Let's go bang Coba gue blind dia ya Apakah bisa di blind Apakah bisa di blind Gak bisa di blind anjir Buset udah gak bisa di blind pak Gak bisa di blind ya Tadi NPC tadi bisa Dia kayak diem gitu ya Ini gak bisa loh Oke kita pake Nodak Waduh super armornya Percuma ada super armor Tapi Bisa dipentalin anjir What Oh my lord Mati gue co Mati gue anjir Please don't kill me Please Please Oke gue gak dibunuh sama dia Oke Oke Ini enaknya ngelawan blue demon temen-temen ya Gak akan di kill pak Walaupun kita mati tuh Kita mati nih Gak akan di kill pak Jadi kita pukul-pukul Emon aja Karena Emon gue lumayan sakit kan Jadi kita Ah anjir Belum gue Emon udah mati Goblok Kayaknya gue harus ngambil skill itu deh Apa sih yang bravery ya Apa sih yang bikin kita jadi cepat gitu bangunnya Bravery kan kalo gak salah Please Oke Oke Gue dijauhin sama dia Not bad Kita skill langsung skill yang keempat lagi temen-temen ya Yang final explosion ya Explosion Apa sih namanya Yang explosion-explosion itu temen-temen Ini nih Langsung aja nih Bam Bam Gila Kenang gak tuh Kenang gak tuh Ih enak pak Dia bisa diem aja disitu ya Jadi tumbal Bam Oke Let's go Sini pak Oh my lord Gue usah mati dong Gue usah mati Ini sih mati simulator anjir Kalo ngelawan blue demon Aduh Ya kayak gitu loh pokoknya intinya temen-temen ya Not bad sih menurut gue Sound breathing Ini karena gue belum latihan napas aja nih Jadi lama temen-temen ya Kombonya sih reda-reda gampang sih kayaknya sih Kalian tinggal skill yang first Yang roar dulu nih Roar dulu kalo gak kalian bisa langsung Nge-blind dulu pake bang Kalian bisa ngilang juga pake smoke Buat pvp Enak juga sih Buat pvp enak temen-temen ya Dari jarak jauh tapi kalian ya Kebanyakan ya Karena string performance jarak jauh Yang chain juga jarak jauh Ini bisa dipake jarak deket sih Yang string Rada bisa temen-temen ya Jatohin Lawan aja udah Lawan aja Ngapain Dibiarin aja lawan-lawan Takut amat anjir Gak bakal mati juga co Hmm Oh buset dah bang 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 Oke What Buset ketonjok gue Apa coba liat Jaraknya jauh banget pak nonjoknya Oke Oke Ya temen-temen itu aja intinya kita Ya gue entah kenapa masih bisa Belum bisa ngelawan blue demon anjing Buat banget pak blue demon pak Ya Kita Kita akhiri video kita sampai sini temen-temen Jadi itu dia cara untuk mendapatkan Sound breathing Bagus sih Bagus ya temen-temen ya Cuman sayangnya Entah kenapa Gue kurang suka nicirin ya sih Nicirinnya 2 pedang gini tapi gede Kalo kecil sih keren ya Kalo kecil sih keren sih Kalo kecil keren Cuman sayangnya dia gede ya temen-temen ya Jadi Kurang gimana gitu Kalo menurut gue Kalo gede gini ya Jadi aneh coy Jadi yaudahlah temen-temen ya Oke Ya itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe channel yang mau Gak usah selesai apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Cya Sampai jumpa di video berarti Bye 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 bye